Intro Demo hari ketiga gabungan mahasiswa dan buruh menolak kenaikan harga BBM di kota Palembang pada kamis petang berakhir ricu. Pendemo bentrok dengan petugas hingga 9 mahasiswa dan 3 buruh diamankan. Intro Inilah detik-detik terjadinya kericuhan antara pendemo dengan petugas. Kericuhan ini terjadi pada kamis petang sekitar pukul 5 sore. Tidak ada kesepakatan antara pendemo dengan ketua DPRD Provinsi Sengsel. Buat masa yang sudah menunggu sejak kamis siang kesal dan terjadilah kericuhan dengan petugas. Petugas terpaksa memukul mundur massa yang terus anarkis hingga melempar petugas dengan batu. Satuan pengamanan terpaksa memukul mundur para pendemo dengan gas air mata. Beberapa orang pendemo diamankan petugas karena dinilai sebagai provokator. Wakapol Restabes Palembang membenarkan adanya gesekan saat operasi damai di simpang 5 DPRD Sengsel. Kericuhan terjadi karena tidak ada kesepakatan, karena massa ingin meminta petugas untuk membuka pagar peduri. Terima kasih telah menonton! butter Nina sepertinya untuk kegiatan demo hari ini di kantor DPRD seperti apa? Sampai kami sampaikan bahwa tadi persiapan untuk perlaksanaan beras Dari jam 1 jam 1 sampai ke malam hari ini Apabila yang berjalan dengan lancar Yang malam ini sedikit ya Tapi tidak ada masalah Dari Palembang, Sumatera Selatan Reporter Jane Kameraman Febrianca, PBTV, mengabarkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya